Kita awali informasi pertama, AS Roma mampu memetik tiga angka dalam lewatan mereka ke markas milik Empoli pada selasa dini hari. Masing-masing gol yang diciptakan Paolo Dybala dan Tami Abraham sukses membawa AS Roma menang dengan skor 21 atas Empoli. Dengan tambahan tiga poin, anak asuh Jose Marino itu naik ke peringkat lima kelas meneliga Italia dengan raihan tiga plus poin. I. Gialorosi membuka keunggulan pada menit ke-16 melalui sepakan roket Paolo Dybala dari luar kotak penalti. Dybala berada di posisi yang tepat saat umpan silang Gianluca Mansini dibuang secara tidak sempurna oleh pemain Empoli. Dengan sekali kontrol, Dybala kemudian menyepak bola dengan kaki kirinya yang berakhir di pocok kanan atas gawang lawan. Namun menjelang turun minum, AS Roma kebobolan. Gawang mereka dijempol oleh Filippo Bandinelli pada menit ke-43. Bandinelli menanduk bola ke gawang Roma, usai meneruskan umpan diagonal Petar Stocanovic. Skor 1-1 bertahan sampai jeda. Memasuki babak kedua, Roma mengambil keunggulan mereka kembali pada menit ke-71. Lagi-lagi Dybala terlibat. Akan tetapi kali ini, pemain asal Argentina tersebut tidak mencetak gol, tetapi menyuplai asis untuk Tami Abraham. Dybala bergerak dari sisi kanan penyerangan Roma, kemudian melampungkan bola ke arah tiang jauh. Bola kiriman Dybala lalu disambar Abraham dengan kaki kiri yang membuahkan gol kedua buat AS Roma. Tim Serigala Ibu Kota sebetulnya memiliki kesempatan untuk semakin menjauh dari Empoli ketika mereka dihadiahi penalti pada menit ke-71. Akan tetapi, Lorenzo Pellegrini yang menjadi eksekutor gagal menceploskan bola. Sepakan 12 pas Pellegrini membentur tiang. Tiga menit menjelang pertandingan berakhir, Roma digantungkan dengan Empoli yang terpaksa bermain dengan 10 orang, menyusul kartu merah Jendaniel Agpa Agro. Namun, sampai pulit panjang dibunyikan wasit, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 21 untuk Roma tetap bertahan. Kemenangan ini mengentaskan Roma dari tren buruk. Pada dua laga sebelumnya, Roma takluk 04 dari Udinese dan menyerah 1-2 di markas Ludokrotes. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!